Intro Setelah kemarin seru-seruan di villa bareng The Onsu Family Sekarang waktunya kembali ke sekolah Oke sekarang kakak lagi Ada di perjalanan, ada di mobil sama ayah Ayah yang ngantarin kakak ke sekolah The Onsu Nah coba liat deh Oke Ikutin keseruan kita terus ya Tapi The Onsu Dairi Sayang, sayang, sayang Sayang tau gak sih kakak itu selalu excited banget ngeliat gedung tinggi di kota Jakarta Dulu kakak liat gedung-gedung besar ini cuma di kalender, cuma di TV Tapi sekarang kakak liatnya nyata Yes Tuh kalau ada yang penasaran, yang duduk di belakang itu adalah Aju dan ayah yang selalu nemenin ayah kemana aja pergi Namanya juga penyanyi, kakak dimanapun berada pasti nyanyilah biar makin semangat Tak ketinggalan nih sayang, keluarga The Onsu diwajibkan Kalau mau pergi sekolah harus pamitan, cuup pipi kanan dan kiri Jangan tinggalin bye bye ayah hati-hati di jalan ya sampai ketemu di rumah nanti tapi by the way Bunda lagi ngapain ya oke sayang sekarang nanya mau pergi sekolah dan Bunda nge-gym sama siapa Bunda nge-gym sama dirinya terserah latihan yang penting kenapa mis melahirin dia mau ngecenin perut rencana nya wih walaupun Bunda sibuk ngurusin tani ya kakak sama Cici di rumah tapi Bunda juga nggak lupa sama olahraga sayang ayo Bunda semangat nge-gym nya masa baru segitu aja udah capek sih bun padahal cuman besinya doang lo itu nggak ada bebannya hahaha ternyata nggak hanya ngelati otot kaki aja Bunda sama auntie juga ngelati otot tangan loh yang semangat ya ya you can do it bun hahaha sayang Bunda sampai kecapean gitu nge-gym nya semangat ya Bun biar badannya kalau nge-gym enaknya seminggu berapa kali mas minimal tiga kali minimal tiga kali tergantung juga kan kalau aku itu ada yang bisa kalau ga ada yang di rumah ada yang kesini gitu Aduh, Aunty Wendy baru segitu aja udah capek. Bunda aja masih kuat tuh nge-gymnya. Wah terakhir. Sebelum bubur ayam yuk. Sebelum bubur ayam. Ini enak banget sekarang. Oh dikasih rekomendasi. Itu rahasia ya mas. Jadi kalau pengen punya murid bertahan lama, suruh dia makan hancur. Tadi gak jadi-jadi tuh. Bener juga. Dari awal saya jaga makan gak? Emang olahraga buat makan. Bener juga sih. Oke sayang, sayang, sayang. Ini kita udah habis olahraga. Ada bubur ayam ya mami ayam. Let's go. Yeay, nge-gymnya udah selesai. Tapi kok Bunda sama Aunty Wendy bukannya langsung masuk mobil sih? Mereka berdua mau kemana ya sayang? Kita bakar kalori untuk makan lagi. Gue mau belom sarapan. Kok juga belom? Belom kong sayur? Oh iya lupa. Ya ampun, abis nge-gym langsung nyari makan. Laper banget ya kayaknya bun. Sekalinya ada yang jualan langsung udah disamperin. Aduh-duh-duh-duh Bunda ternyata makannya lahap juga ya. Udah lupa ya bun kalo tadi abis nge-gym. Kalo masalah perut Bunda udah paling the best deh sayang. Sampai makan mie ayam di pinggir jalan aja. Bunda masih mau loh sayang. Gak pilih-pilih tempat ya bun. Yang penting makanannya enak. Siap bakar kalori ya. Siap-siap ya, kita olahraga. Kita boleh makan. Bunda sejap makan 2 porsi. Yang penting enak. Yang penting sehat. Aduh nikmat banget nih Bunda sama auntie Wendy makannya. Aku jadi ngiler nih sayang. Sayang ngiler gak sih liat Bunda makan mie ayam? Aduh enak banget sih bun makannya. Oke sayang. Sekarang Bunda udah ngejemput kakak dan mau ngajakin kakak buat perawatan. Hai sayang. Nih sekarang aku lagi mau perawatan. Ini karena ibu menyusui jadi rambut rada rontok. Ternyata ada ya dok? Ada. Nanti kita kayak. Buat vitamin. Vitamin biar rambutnya ngerontok lagi. Oke sayang. Sekarang Koko mau diapain Bunda? Hali Wiekiza. Hali Detroit. Hollywood Phil Hollywood Excuse扉. Would excuse Hollywood Phil? Hollywood Phil. Hali First Vis. Hollywood Phil. Terus sama di Piko Derma. Terus sama di Piko Derma. Kau itu. Di Piko Derma. Sama di Piko Derma. Di Piko Derma. Sel mati, sel mati. Ha, kakak banyak banget pasti saya dengar. Dicerahkan, gitu. Oke sayang, perawatan wajahnya dimulai nih. Pertama, wajah kakak dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan treatment Hollywood Peel. Untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit yang kusam. Kakak sakit apa nyanyi? Eeeh... Kayaknya ini yang disebut bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Eeeh... Ah, sakit banget cuman. Kakak sampai teriak-teriak kesakitan sayang. Pas diangkat komedo-komedo yang ada di wajah kakak. Sabar ya kakak, biar mukanya bersihkan. Yang kakak rasain adalah kesedotan yang sangat panjang. Hah? Eh, kesedotan yang sangat panjang. Hah? Eh, kayak apa inguasa Indonesia nyamuk? Apa? Apa kak? Kesedotan yang sangat sakit. Sangat panjang, kak? Wah, kakak? Maksudnya gimana sih kak? Sudah gak ngerti deh. Maka tuh lagi ngomong apa sih kak? Coba, kakak A-nya. Pokoknya kalau sakit, kakak A- aja ya. Tapi nadanya ganti-ganti ya kak. Supaya gak bosat gitu dengan kalian. Ini di sini ya nih yang banyak. Ini, udah lima ini. Di sini ya kan. Kita bentuk di sini. Ganti kan nanti ya. Gak bagus, kita ternyanyi ya. Gini-gini kak. Iya, gini ya. Nah, sayang. Sekarang muka kakak lagi dipakein krim Anastasi. Yang berfungsi untuk menghentikan sinyal syaraf Dari rasa sakit ketika proses perawatan wajah. Wah, jarumnya udah siap tuh jarum. Kak, kita boleh sharing kakak. Biar nanti bisa disuntik. Kakak tuh, suntik. Eh, kakak bukain perawatan. Enggak. Enggak. Kok malah ke sini sih? Kakak takut disuntik. Jadi kakak kabur, saya ditanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Katanya pake putih. Iya kan. Itu gue udah nyariin. Harus disuntik biar putih. Enggak. Dari teman aja, betul. Bencana, enggak apa-apa. Sayang liatin ini ya. Hitam manis, hitam manis. Mukanya kakak yang dulu. Hitam manis. Coba liatin yang manis muka kakak yang dulu. Stop sayang. Jangan liat muka kakak yang dulu. Hitam banget. Oke sayang. Penasaran kan liat kakak perawatan. Pokoknya ikutin kita terus. Tentang di Diary Delonso. Sayang, sayang. Sayang. Wah, ini lagi proses apa? Lagi di depan air. Biar apa? Biar apa dong? Biar kulitnya terlalu kliat. Rencuk kulit, lebih glowing. Flek-flek yang memudah. Karena pengguna masak tiap hari. Jadi pasti ada fresh package. Sayang, kita nunggu perawatannya pinta ya. Nah sayang, sekarang kakak. Ayo mas. Ayo. Sini-sini. Ayo. Tapi saya merah. Tapi besok juga udah iya. Gue kalo habis dari sini tuh raset ya. Mas. Cepat. Diam kakak kandung. Antang-antang. Cuma kak. Ini cari berat ya kak. Gak gil kak ya. Nah, berdoa kak. Treatment terakhir nih sayang. Namanya Pico Derma. Yang bisa dilakukan oleh semua usia. Jadi muka kakak bakal dilaser. Biar wajahnya jadi kinclong dan cerah. Oke sayang, sekarang kuku udah selesai. Bagaimana? Tidak. Buna. Ganteng. Nah sayang, jadi kayak gitu. Muka kakak dahulu kalah. Sekarang udah bersih banget kan? Ganteng lagi. Gimana sayang? Cakep gak? Koko tangan lah. Tidak. And now it's time to go home. Ya. Minum. Thank you, Cik. Aduh, telak banget, Cik. Aku apa lagi hal. Belum, belum, belum. Jom. Aduh, lagi lupa nasib.